Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Yuni di Kinci Review. Kali ini gue bakal mereview salah satu film DC terbaru yaitu Blue Beetle. Nah buat kamu yang belum nonton, gue mau ngasih tau nih kalau review ini bakal berisi banyak spoiler. Jadi inilah reviewnya. Jadi Blue Beetle berkisah tentang Jaime Reyes yang pulang ke kota asalnya Palmera City setelah menyelesaikan kuliahnya. Jaime baru tau bahwa kondisi keuangan keluarga es dan tidak baik. Jaime akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan hingga akhirnya dia bertemu dengan Jenny Kort yang merupakan anak dari pemilik perusahaan Kort Industri. Jenny tiba-tiba memberikan sebuah kotak misterius untuk dijaga oleh Jaime. Kotak itu berisi skarab misterius yang tiba-tiba memasuki tubuhnya Jaime dan bahkan menjadikan Jaime sebagai inangnya. Kalau di semesta komik itu ada tiga versi Blue Beetle yaitu Dan Garrett, Ted Kort, dan Jaime Reyes. Nah memang film ini berfokus pada karakter ketiga yang menjadi Blue Beetle yaitu Jaime Reyes. Di sini itu diceritakan kalau skarab itu awalnya ditemukan oleh Dan, terus abis itu diberikan kepada Ted Kort, Ted Kortnya menghilang dan akhirnya si skarabnya itu dipegang oleh si Jaime dan akhirnya malah menyatu dengan tubuhnya Jaime. Jadi bener-bener film ini menceritakan secara lengkap origin story Blue Beetle. Lalu yang menurut gue menarik dari film ini adalah bagaimana ketika Jaime itu beraksi dengan armor Blue Beetlenya. Dan menurut gue penggambaran armornya Blue Beetle itu keren banget. Kostum yang dia pakai yang kita lihat di film itu nggak sepenuhnya hasil CGI dan memang ada beberapa yang praktikal. Jadi itu kelihatan benar-benar nyata. Ya memang akhirnya dengan bumbu-bumbu CGI-nya yang jadi menamakan efek-efek kalau ketika pas armornya itu keluar dari tubuhnya si Jaime. Senjata-senjata yang terbentuk dari armornya itu ternyata pas gue nonton film ini berfokus pada kisah keluarga. Khususnya menceritakan tentang kehidupan keluarga Meksiko. Lalu kehadiran keluarganya itu memang jadi menambah elemen heartwarming dari filmnya. Karena Jaime itu bisa berjalan bisa melalui semuanya menjalani kegilaan awal dia sebagai Blue Beetle. Itu ya karena bantuan keluarganya keluarganya selalu mendukung identitas Jaime sebagai Blue Beetle itu sama sekali tidak ditutupi dari keluarganya. Jadi semua anggota keluarganya tahu kalau dia adalah sang Blue Beetle itu sendiri. Di sini kita bisa melihat akhirnya ada superhero yang benar-benar merasakan kehangatan utuh dari sebuah keluarga gitu. Walaupun film ini menceritakan sejarah Blue Beetle dengan cukup lengkap, tapi ya memang jalan cerita yang dihadirkan itu cukup kelise untuk origin story seorang superhero. Mungkin kalau Blue Beetle rilisnya mungkin 10 tahun yang lalu, ini adalah film yang bagus banget untuk ukuran film origin story. Ya karena kita sudah mendapatkan banyak film superhero ya dalam beberapa tahun belakangan ini. Jadi ketika melihat filmnya Blue Beetle ya kayak nggak ada sesuatu yang baru, nggak ada sesuatu yang spesial gitu. Sebenarnya satu faktor yang menurut gue menjadi kekurangan terbesar dari Blue Beetle adalah vilainnya. Jadi film ini menghadirkan Victoria Court sebagai vilain utamanya. Jadi Victoria Court itu merupakan kakak kandungnya Ted Court. Sebenarnya seperti punya dendam gitu karena dia merasa dia memajukan perusahaan bersama ayahnya. Tetapi pada akhirnya malah ayah mereka lebih memilih mewariskan perusahaannya kepada Ted daripada ke Victoria. Ya motivasi dia tuh kurang spesial dan juga kurang kuat gitu. Victoria pun tidak punya aura vilain yang kuat gitu. Dia sebagai vilain tuh nggak ada menimbulkan rasa intimidasi. Untungnya film ini menghadirkan vilain sampingan selain Victoria yaitu kontrat Carapax. Carapax ini diceritakan sebagai anak buahnya Victoria. Dia ini yang menurut gue pembangunan kartu, malah penceritaan kartu itu lebih menarik daripada si Victoria-nya. Karena dia dibuat memiliki latar belakang yang cukup berat. Yang menurut gue tuh kayak wajar kalau dia misalnya menjadi sosok yang pemarah. Jadi secara keseluruhan Blue Beetle berhasil menjadi film origin story yang benar-benar setia dengan sejarahnya Blue Beetle ya. Film ini tuh memberikan informasi yang begitu lengkap tentang Blue Beetle. Jadi menurut gue ketika lu nonton ini, lu tuh sudah cukup tahu origin story Blue Beetle yang ada di komiknya. Dan setelah menonton Blue Beetle, gue jadi semakin semangat nih melihat bagaimana masa depan karakter ini nantinya di DC Universe-nya James Gun. Karena kan James Gun sendiri kan sudah mengkonfirmasikan kalau Blue Beetle tuh sudah pasti menjadi karakter pertamanya di CU. Jadi untuk Blue Beetle gue kasih nilai 3 per 5 K rating. Sekian review Blue Beetle kali ini. Gue Yuni pamit and have a nice day!